halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi nih saya lia menol beri pun kabarnya tulor sehat kan mungkin-mungkin paling kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak cikwa cikwa ini adalah sayur apa di bahasa indonesia ini apa tulor kayak timun cina apa timun suri apa apa tulor tapi ini namanya kalau di hongkong itu adalah cikwa jadi belinya harus ada bulunya seperti ini ya tulor memang agak mahal tapi lebih baik lebih enak itu yang ada bulunya seperti ini dan setelah itu cara membersihkannya jangan dikupas tapi dikerik pakai pisau seperti ini lor jadi dikerik atau dikerok dikerik tipis-tipis seperti ini sampai selesai ya lor oke lor siap memotong ini sudah saya cuci bersih seperti ini dan setelah itu ambil pisau dipotong sesuai selera jadi saya memotongnya seperti ini lor agak panjang melebar seperti ini soalnya nanti saya masaknya dengan cuba atau daging cuyuk ya lor ya daging maaf ya ini no halal adalah daging B2 ini kangguh majikan hongkong ya lor ya nah oke nah seperti ini dipotong jadi semisalnya diganti pakai daging ayam juga bisa ya lor ya oke saya sisihkan dulu nah ini sudah saya siapkan adalah cuba jadi cuba ini saya beli yang es-esan yang namanya itu muida enggak ada tulangnya ya lor ya yang ini itu lebih empuk ya lor oke nah ini tadi saya tambahin lagi lor tapi jenis cikwane saya tambahin satu lagi takutnya nanti kurang soalnya nanti yang makan ada 8 orang oke siap memotong cubanya jadi ini saya potong juga memanjang seperti ini lor nah ini khusus tangguh majikanku ya lor ya buat majikanku sampekan semisalnya diganti daging juga bisa soalnya requestnya dia seperti ini oke nanti caranya motong jangan terlalu tipis juga soalnya ini empuk banget yang bagian muida juga yang bagian muida itu empuk banget semisalnya beli yang fresh majikanku biasanya sing fresh ya beli sing fresh ya bisa nah ini kalau menghemat uang belanja bisa dibelikan yang ini ya lor ya tergantung soalnya setiap majikan seleranya tidak sama oke dan setelah itu ini tadi sudah saya cuci bersih lalu saya tiriskan dulu seperti ini biar airnya menetes di bawah lor nah ini sudah siap cikwanya nah ini tadi berarti ini ada 3 ya lor 3 cikwa ya cukup lah kalau 8 orang oke dan setelah itu sebelumnya dibumboni dulu di yip dulu ya ini pakai merica bubuk soalnya saya pakai roto banyak ya lor ya pen tidak amis ini nanti apa jeninya dagingnya dan setelah itu tambahkan gula secukupnya lalu tepung maizena dan setelah itu adalah siyaw atau kecap asin ya lor ya dan setelah itu ini diaduk sampai merata saya ambil sendok dulu dulu ya lor nah ini diaduk sampai merata lalu didiamkan selama 15 menit nah dulur nah dulur ini nanti itu bisa dikasih di kulkas dulu ya sambil nunggu 15 sampai 20 menit ya oke nah sudah 20 menit kemudian lalu siap ditumis dulu ya panasnya wajan tuang minyak ditumis disik ini dagingnya seperti ini caranya ya supaya ini dagingnya itu tidak bau amis ya lor ya dan juga rasanya itu lebih enak kata anegosku soalnya aku juga enggak makan aku enggak makan ya lor bukannya juga memang tidak boleh makan ya boleh memasak dan ketika kita nanti waktu sholat ya dibersihkan soalnya kita itu kerja ya lor nah oke dan setelah itu ini disisikan dulu kalau sudah seperti ini disisikan dulu diangkat lalu ini saya cuci ya wajah nih oke siap masak lagi tuang minyak secukupnya nah ini saya pakai bungunya irisan jahe dan juga geprean baput sama baput sama jahe ya Allah lalu masuk nih ini cikuanya seperti ini jadi sesuai selera bisa ditambahkan bawang putih bawang merah jahe semelah saling enggak suka enggak dikasih juga apa-apa lalu sambil menumis tambah nih gula sama garam nah ini tujuan cikuanya itu rasanya supaya lebih enak ya lor jadi kalau menumis kuah-kuah itu harus ditambahkan gula sama garam yang biasanya nonton videoku mesti tahu caranya ya lor oke nah seperti ini lalu bisa ini nanti ditambahkan air ya jadi ini kenapa saya pisahkan dulu caranya memasak daging cuyuknya dulu tadi cuyuknya dulu ditumis supaya cuyuknya itu tidak keras lor jadi dagingnya itu tetap empuk dan juga lembut gitu loh maksudnya dan seperti sansin ya oke pokoknya yuk diandat pokok caraku ini semoga majikan suka ya lor nah airnya ditambahnya secukupnya soalnya ini nanti mau saya man ya diungkep dulu diungkep sampai empuk ya oke ditutup dulu tunggu sampai mendidih dulu ya lor nah ini sudah mendidih seperti ini bisa ditumis tumis di orari di orari seperti ini ya lor ya jadi supaya matangnya itu merata maaf ya lor suaranya di luar selalu berisik banget kalau siang seperti ini oke dan setelah itu masukkan dagingnya letakkan di atasnya seperti ini jangan di orari ya lalu ditutup beberapa menit dimasak diungkep dulu nah seperti ini dan setelah itu bisa di orari lagi ini saya tambahkan bumbunya adalah saus tiram jadi pakai secukupnya soalnya ini saya pakai saus tiram saja dan ini pakai 2 sendok sekitar 2 sendok makan soalnya cikuannya itu ngeresap banget rasa dan juga ini oke banget makanya saya tambahkan sekitar 2 sendok soalnya aku setiap hari sudah masak jadi gak usah diukur saya itu kalau masak cuyok itu gak tahu kenapa bos itu selalu pas asin selalu pas padahal aku itu tidak makan mungkin setiap hari masak oke ditutup dulu seperti ini dan setelah itu dibuka ini hampir matang ini bisa dilihat dulu kalau sudah empuk sudah dan semisalnya masak orang tua mungkin dia suka agak empuk bisa sampai empuk lagi semisalnya orang dewasa gak usah terlalu oke dan setelah itu ini saya tuangkan adalah larutan tepung maizena jadi dikasih larutan tepung maizena supaya tujuannya ben kuai itu mengental seperti ini ini nanti adalah makan siang jadi kalau makan siang aku gak saya sajikan di rumah lor soalnya yang makan tidak di rumah semua saya ngirim pokoknya ngirim kabeh jadi yowis gak taruh piring taruh di wajan langsung dibagi di hub gitu ya lor ya seperti ini ini tinggal nunggu mengental saja ini kalau sudah mengental langsung dimatikan kompornya ya lor oke nah terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial ya lor terusun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh